Sementara itu puluhan masa dari organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung BP Batam pagi tadi. Mereka mendesak agar Presiden Jokowi segera membubarkan BP Batam karena dinilai sebagai sarang para mafia, lahan yang meruikan masyarakat. Puluhan anggota dari Lembaga Suwadaya Masyarakat, Lumbung Informasi Masyarakat atau Lira Kota Batam mendatangi gedung BP Batam. Begitu tiba puluhan masa dari LSM Lira ini kemudian langsung menggelar aksi unjuk raksa dengan membentangkan beberapa sepanduk berisi tuntutan dan juga beroresi secara bergantian. Ketua LSM Lira Batam Budi Sudarmawan mengatakan kedatangan mereka kali ini adalah untuk meminta agar BP Batam segera dibubarkan karena selama ini BP Batam disinyalir sebagai sarang dari para mafia, lahan. Selain itu mereka menilai selama ini masyarakat kota Batam sudah muak dengan segala permasalahan yang menyangkut lahan di Batam. Berbagai masalah tumpang tindi atas kepemilikan lahan terjadi di berbagai lokasi. Di mana sebenarnya masyarakat sekarang ini sudah sangat muak dengan masalah lahan di Batam. Artinya apa? Di sana sini terjadi tumpang tindi lahan. Di sana sini masyarakat merasa bahwasannya lahannya kadang di alokasikan kepada pihak lain. Jadi di sini sudah jelas tumpang tindi yang berlaku di sini. Budi juga mencontohkan seperti permasalahan yang terjadi di Tembesi Buton, di mana warga di sana hendak digusur oleh dua developer. Permasalahan ini dinilai juga tumpang tindi lahan sehingga terjadi bentrok di lapangan yang selalu merugikan masyarakat kecil. Untuk mengantisipasi kerusakan akibat aksi demonstrasi yang digelar oleh LSM Lira ini, puluhan petugas dari Ditpam BP Batam dibantu dari personil kepolisian dari Polresta Barelang terlihat berjaga-jaga. Selain itu akibat aksi ini, akses jalan di depan gedung BP Batam juga sempat menimbulkan kemacetan. Dari Batam, Liskon Manurung, memberitakan.